Ketahuilah ternyata inilah 12 bahan alami untuk menghilangkan kantung mata. Ladis, area gelap dan kantung di bawah mata kita bisa muncul karena berbagai faktor. Dari mulai stres, kurang tidur, perubahan hormon, gaya hidup kurang sehat, hingga faktor keturunan. Selain membuat wajahmu terlihat kurang frez, kantung mata pun bisa menjadi pertanda masalah kesehatan yang lebih serius. Karena itu tak heran bila banyak orang yang merasa terganggu dengan kantung mata dan ingin menghilangkannya. Sebetulnya di luar sana sudah ada banyak produk kecantikan yang berfungsi menghilangkan kantung mata. Namun bagi yang memiliki kulit sensitif, kandungan kimia dalam produk tersebut justru bisa menimbulkan masalah baru. Solusinya adalah memakai bahan-bahan alami yang bisa kita pakai untuk menghilangkan kantung mata. Dengan cepat dan lebih aman. 1. Kantung teh dingin Cara sederhana untuk menghilangkan kantung mata adalah dengan memakai kantung teh yang sudah didinginkan. Jenis teh yang direkomendasikan adalah teh hijau atau teh chamomile. Rendam kantung teh ke dalam gelas berisi air, lalu dinginkan sejenak di lemari es. Setelah itu kompres matamu dengan kantung teh tersebut lalu lihat sendiri hasilnya setelah kamu mencobanya dalam beberapa hari. 2. Mentimun Kita pasti sering melihat adegan orang memakai potongan mentimun lalu menempelkannya di mata mereka. Namun siapa yang sudah pernah benar-benar mencobanya? Kalau belum, sekarang saatnya mencoba cara itu. Potong mentimun lalu dinginkan di lemari es sekitar 30 menit sebelum menempelkannya di area kantung. Mata Biarkan selama 10 menit lalu cuci muka dan rasakan sendiri sensasi segar seketikanya bagi mata. Kamu 3. Tomat Buah tomat adalah bahan yang bagus karena tidak hanya dapat menghilangkan kantung mata tapi juga membuat kulit di area mata terasa kenyal dan halus. Campuran yang bisa kamu coba adalah 1 sendok teh jus tomat dengan 1 sendok teh jus lemon yang kamu usapkan di bawah mata. Biarkan mengering sampai sekitar 10 menit lalu cuci dengan air bersih. Coba cara ini setidaknya 2 kali dalam sehari. Untuk tambahan Meminum jus campuran tomat, lemon, daun min juga bisa membantu menghilangkan kantung mata dari dalam tubuh. 4. Kentang Parut Next time kamu membuat French Freeze Sisakan sebagian kentang mentah untuk diparut lalu diekstrak airnya. Ambil kapas Rendam kapas tersebut diekstrak air kentang. Pejamkan mata Tempelkan kapas tersebut di matamu yang sudah tertutup sekitar 10 menit. Lalu cuci muka sampai bersih. 5. Minyak Almon Kacang almond mengandung banyak vitamin E dan minyaknya berfungsi sebagai emolien yang membantu melembabkan dan mengencangkan kulit. Cukup aplikasikan sedikit minyak almond di area kantung mata lalu pijat secara halus. Biarkan semalaman lalu cuci muka saat kamu bangun pagi. 6. Susu Dingin Memakai susu dingin secara teratur juga bisa menjadi cara menghilangkan kantung mata sekaligus. Menyegarkan mata dan kulit di sekitarnya. Caranya cukup dengan mencelupkan kapas ke susu yang sudah didinginkan. Tempelkan ke area kantung mata, diamkan sejenak, lalu cuci wajah kamu hingga bersih. 7. Orange Jewice Tak hanya segar diminum, orange Jewice ternyata juga bisa menghilangkan kantung mata. Caranya dengan mencampur orange Jewice dengan beberapa tetes gliserin lalu diusapkan ke kantung mata. Tidak hanya menghilangkan kantung mata, cara ini juga bisa menambahkan pancaran alami di matamu. 8. Daun Min Daun min sudah dikenal karena aromanya yang menyegarkan dan kini bisa juga dipakai untuk menghilangkan kantung mata. Caranya adalah menumbuk beberapa helai daun min dengan sedikit air hingga terlihat seperti skrup. Lalu usapkan ke area kantung mata. Diamkan selama 10 menit sebelum cuci bersih dengan air dingin. Lakukan cara ini setiap malam selama 1 minggu untuk melihat hasilnya. 9. Air Mawar Air Mawar dikenal memiliki hasil bagi kecantikan kulit termasuk menghilangkan kantung mata. Celupkan kapas ke Air Mawar lalu tempelkan selama 15 menit di kantung mata. Setelah itu cuci muka dengan air hangat. 10. Lidah Buaya Selain mencegah peradangan, lidah buaya alias alufera memiliki banyak manfaat alami bagi kecantikan, termasuk menghilangkan kantung mata. Caranya adalah dengan menumbuk lidah buaya sampai halus lalu tempelkan di area kantung mata selama 10 menit. Kamu pun tidak perlu cuci muka setelahnya kecuali kalau wajahmu terasa lengket. 11. Minyak Kelapa Minyak kelapa mengandung vitamin E dan antioksidan yang membantu memperbaiki kulit kering dan sel. Kulit yang rusak. Selain itu, minyak kelapa pun mengandung asam laktat yang bisa mengencangkan kulit. Sebelum tidur, usapkan minyak kelapa di area kantung mata yang sudah bersih lalu pijat perlahan selama beberapa menit. Biarkan mengering sampai kamu bangun tidur. 12. Kunyit Kunyit dikenal berhasil menyegarkan kulit yang lelah dan kendur. Bila dicampur dengan daun min, paduan keduanya bisa menjadi obat alami untuk menghilangkan kantung mata. Yang pertama harus kamu lakukan adalah memblender daun min sampai jadi bubur lalu diperas airnya. Tambahkan sekitar 1,4 sendok teh kunyit keperasan daun min tersebut. Usapkan di kantung mata dan diamkan sekitar 20 menit sampai mengering lalu cuci muka dengan air. Dingin Yang harus diingat. Seringkali area gelap yang terlihat di area mata sebetulnya tidak lebih dari efek kulit wajah yang kering. Yang perlu kamu lakukan adalah menjaga kelembaban kulit wajah setidaknya 2 kali sehari. Entah itu sekadar cuci muka atau menggunakan bahan-bahan alami maupun produk pelembab yang sesuai jenis kulitmu. Ketahuilah ternyata inilah 12 bahan alami untuk menghilangkan kantung mata. Subscribe terima kasih di Dunia Peristiwa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.